Pak Ion, kalau menurut Anda apa yang diambil oleh pemerintah lewat imigrasi di Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad, berikut alasannya yang dirilis langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sudah tepat atau bagaimana menurut Anda? Ya, selamat malam Mas Wahyu. Jadi memang untuk menanggapi apa yang terjadi dialami oleh Ustadz Abdul Somad, tentu kita perlu melihat konteks Singapura. Beberapa juga peristiwa yang dialami menimpa pencerama publik figur dari agama-agama yang lain, tidak hanya agama Islam, termasuk juga Pastor Kristiani juga mengalami hal yang sama dan itu diberikan alasan statement yang hampir sama. Bahwa diantaranya adalah salah satu alasan dari Singapura kenapa sangat sensitif, mencoba untuk menjaga suasana multi etnis, multi religion yang ada di Singapura, kemudian mencoba untuk sangat selektif memberikan izin kepada siapapun yang termasuk, terutama bagi tokoh atau publik figur dari agama-agama yang mungkin menyampaikan apa pesannya kepada komunitas di Singapura. Salah satunya adalah mereka akan melihat rekod cerama sebelumnya dan apakah itu berdampak kepada masyarakat Singapura atau tidak. Nah tentu kemudian dari sisi ini ya pertimbangannya adalah tentu pertimbangan Singapura, bukan pertimbangan di Indonesia. Mungkin di Indonesia cukup bebas dari sisi ini. Medcom.id, sebahagian dari media group network. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of media group news.